Al-Fatihah Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku Maka apabila sudah datang janji Tuhanku Dia akan menjadikan hancur luluh Dan janji Tuhanku itu adalah benar Kami biarkan mereka di hari itu Bercampur aduk antara satu dengan yang lain Kemudian ditiup lagi Sangka kalah Lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya Dan kami perlihatkan jahannam pada hari itu Kepada orang-orang kafir dengan jelas Yaitu orang-orang yang matanya tertutup Dari memperhatikan tanda-tanda Kebesaranku Dan mereka tidak dapat mendengar Maka apakah orang-orang kafir Menjadi penolong selain aku Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka jahannam Sebagai tempat tinggal Bagi orang-orang kafir Katakanlah Apakah akan kami beritahukan Kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi Dalam perbuatannya Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya Dalam kehidupan dunia Sedangkan mereka menyangka Bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya Mereka itu orang-orang yang kafir terhadap Ayat-ayat Tuhannya Dan kafir terhadap perjumpaan dengan dia Maka hapuslah amal-amal mereka Dan kami tidak mengadakan suatu penilaian Bagi mereka Pada hari kiamat Demikian balasannya Mereka Yaitu neraka jahannam Disebabkan kekafirannya Dan disebabkan mereka menjadikan Ayat-ayatku Dan rasul-rasulku Sebagai olah-olah Sesungguhnya orang-orang yang beriman Dan beramal saleh Bagi mereka Syurga Firdaus Sebagai tempat tinggal Mereka kekal dalamnya Mereka tidak ingin berpindah Daripadanya Katakanlah Kalau sekiranya lautan menjadi tinta Untuk menulis Kalimat-kalimat Tuhanku Sesungguhnya Habislah lautan itu Sebelum habis ditulis Kalimat-kalimat Tuhanku Meskipun kami datangkan tambahan Sebanyak itu lagi 122-Kul إنما أنا Bشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwayukan kepada aku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya.